Hai, selamat pagi Narasi People. Di Kamis Manis kali ini bakal ditemani dengan kudebora mulia di Narasi Pagi. Ada beberapa update nih. Pertama, ada Pemprov DKI Jakarta yang dapat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK dan warna rompi baru KPK. Sementara, dari Macanegara, ada lockdown di Shanghai yang dicabut, jajaran kabinet Perdana Menteri Australia dan Boy Band BTS yang bertandang ke Gedung Putih. Ngapain aja? Berikut informasi selengkapnya. Pemprov DKI Jakarta berhasil dapat opini wajar tanpa pengecualian alias predikat tertinggi dari pemeriksaan BPK. Namun, di sisi lain BPK ada juga nemu lebih bayar gaji dari pegawai Pemprov. Lah, kok gitu? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK 31 Mei 2022 lalu. Ini menjadikan Pemprov DKI berhasil dapat opini WTP 5 tahun berturut-turut sejak 2017. Opini WTP sendiri adalah predikat tertinggi dalam pemeriksaan keuangan oleh BPK. Bila mendapatkan opini WTP, artinya Pemprov DKI berhasil menyajikan secara wajar semua hal material, posisi keuangan, hasil usaha, hingga arus kas mereka sesuai prinsip yang berlaku di Indonesia. Namun, di sisi lain BPK juga menemukan lebih bayar gaji pegawai dari Pemprov DKI sebesar 4,17 miliar rupiah. Hal ini disampaikan langsung oleh Dede Soekarjo, Kepala Perwakilan BPK DKI Jakarta saat rapat paripurna penyerahan laporan hasil pemeriksaan DKI Jakarta tahun 2021. Tak cuma lebih bayar gaji pegawai, ada beberapa masalah lainnya dari Pemprov DKI Jakarta. Ditemukan pula lebih bayar belanja, barang dan jasa, kekurangan pemenuhan kewajiban koefisien lantai bangunan, hingga ribuan tanah yang belum punya sertifikat. Prestasi wajar tanpa pengecualian ini diharapkan jadi budaya baru di DKI Jakarta. Perihal temuan lebih bayar, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun berjanji akan segera menelusuri dan menindak lanjutinya. Sebelum Anies menjabat, Provinsi DKI Jakarta memang tak sesering ini mendapat WTP. Pada 2008 sampai 2010, DKI mendapat opini WTP, atau opini wajar dengan pengecualian, predikat tertinggi kedua dari BPK. Setelahnya, pada 2011 dan 2012, DKI mendapat WTP, kemudian kembali ke WDP pada 2013 hingga 2016. Selain DKI, beberapa provinsi juga berhasil mendapatkan opini WTP seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan, hingga Bengkulu. Bentar, bentar. Dapat WTP, tapi ada sederet kejanggalan lebih bayar. KPK baru aja bikin kebijakan baru. Selain rompioranya, kini KPK juga punya rompi warna biru. Hmm, biar apa tuh? Kami informasikan, rompi kolaborasi KPK dan PLN ini akan digunakan oleh seluruh pegawai PLN, terutama saat melayani masyarakat. Ini sebagai pengingat bahwa kita harus melayani masyarakat tanpa korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberikan rompi warna biru kepada jajaran PLN 31 Mei 2022 kemarin. Pemberian rompi dilakukan saat kegiatan bimbingan teknis pembekalan anti korupsi kepada jajaran PLN. Nantinya, rompi akan dipakai para pegawai PLN saat sedang bertugas melayani warga. Wakil Ketua KPK Nurul Gufran bilang, rompi ini menjadi simbol penangkal korupsi. Kata Pak Gufran, rompi biru ini ibarat jas hujan. Jadi diharapkan yang pakai rompi ini tetap kering, gak sampai kecipratan korupsi. Selain itu, rompi oranya dianggap seram. Jadi, Gufran berharap orang yang pakai rompi biru gak korupsi dan gak sampai harus pakai rompi oranya. Hmm, menarik. Semua pejabat dipakaiin rompi biru aja kali ya biar gak korupsi. Ini bukan pertama kalinya KPK era kepemimpinan Pak Firly membuat gebrakan loh. 30 Mei 2022 kemarin, Wakil Ketua KPK lainnya, Nawawi Pomolango, mengusulkan warga bisa ikut bantu kerja KPK dengan memasang spanduk atau baliho dengan gambar DPO seperti Harun Masiku. Konteksnya, saat itu lagi beredar spanduk dukungan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri untuk nyapres di 2024. Gak cuma itu, KPK juga pernah bilang kalau warga gak percaya sama KPK, kita bisa ikut berangkat dari Harun Masiku pakai biaya sendiri. Tapi, kalau menurut Indonesia Corruption Watch atau ICW, beberapa kebijakan KPK belakangan ini justru disebut hanya gini. Tentu itu adalah kebijakan yang absurd ya, dan itu semakin menegaskan KPK periode kepemimpinan saat ini hanya mampu memperlihatkan gini kepada masyarakat. Dan sebenarnya, ini bukan kali pertama. Kalau kita lihat pada kejadian-kejadian sebelumnya, misalnya saat KPK dibombardir dengan pertanyaan tentang Harun Masiku, pimpinan KPK, lebih spesifiknya Firly Bahuri, justru mengundang rekan-rekan jurnalis memperlihatkan kebolehannya menjadi koki dengan memasak nasi goreng. Setelah itu, bahkan sempat juga pimpinan KPK menemani mantan Menteri Sosial membagi-bagikan bansos kepada masyarakat. Jadi, ini memperlihatkan ketidakmampuan KPK menunjukkan prestasi, dan inilah akhirnya KPK hanya menjadi guyonan di tengah masyarakat atas tindakan-tindakan yang kami anggap tidak begitu penting dalam isu pemberantasan korupsi hari ini. Wah, out of the box banget ya ide KPK belakangan ini. Kira-kira bakal ampuh gak ya nangkal korupsi? Kita doain aja deh tolak balak pakai rompi biru ini ampuh ya. Lanjut ke kabar dari Mancanegara. Situasi pandemi di Cina udah mulai membaik nih setelah sempat pecah lagi kasus COVID-19 beberapa waktu lalu. Lockdown di Shanghai juga sudah dicabut setelah 2 bulan dikekang. Pihak berwenang menyebut bahwa Shanghai sudah memasuki tahap pemulihan komprehensif dari pandemi COVID-19. Kondisi kini berangsur membaik setelah 2 bulan lockdown diberlakukan. Peringgu 29 Mei 2022, kasus harian COVID-19 di Shanghai menurun dari 170 menjadi 122 saja. 30 Mei 2022, beberapa orang sudah diizinkan keluar dari kompleks untuk berjalan-jalan singkat dan berkumpul. Sehari setelahnya, aparat mulai membongkar pagar di sekitar kompleks perumahan dan merobek pita polisi dari lapangan dan bangunan umum. Per 1 Juni 2022, pemerintah menyebut bahwa masyarakat akan mulai diatur kembali hidup normal. Sebelumnya, kebijakan lockdown yang diberlakukan selama 2 bulan sejak 1 April 2022 membuat jutaan warga terkurung di rumah masing-masing. Saat itu terdeteksi ribuan kasus penularan COVID-19 per hari. Perekonomian warga pun terganggu. Bahkan, ada yang kesulitan mendapat bahan makanan dan layanan kesehatan. Sektor manufaktur dan ekspor ikut terganggu. Dan membuat rantai pasokan global di Cina ikut rusik. Wah, ikut seneng deh dengernya. Semoga aja bener-bener gak ada gelombang COVID baru deh. Jangan lupa terus jaga kesehatan ya untuk kita semua. Perdana Menteri Australia, Anthony Albany secara resmi mengumumkan kabinetnya. Jajarannya pun berasal dari berbagai macam latar belakang. Termasuk perempuan muslim untuk pertama kalinya dalam sejarah kabinet Australia. Sejarah baru tercipta dalam kabinet kerja Perdana Menteri Australia, Anthony Albany. Setidaknya 10 dari total 23 orang yang menjabat di kabinet kerjanya adalah wanita. Dan 3 dari 7 orang di Outer Ministry merupakan perempuan. Ini disebut sebagai rekor jumlah wanita terbanyak yang pernah bertugas di kabinet Australia. Ada Anne Ali yang jadi menteri pendidikan anak usia dini dan menteri pemuda. Ia juga merupakan perempuan muslim pertama di kabinet Australia. Kemudian ada Penny Wong menjadi menteri luar negeri. Hingga Katie Gallagher yang rangkap jabatan jadi menteri keuangan, menteri pelayanan publik, dan menteri perempuan. Selain Anne Ali ada Ed Hussig yang juga merupakan seorang muslim. Ia akan menjabat sebagai menteri perindustrian dan ilmu pengetahuan. Ada nama Linda Bernie yang menjadi perempuan suku asli aborigin pertama yang bergabung dalam kementerian. Linda dilantik sebagai menteri penduduk asli Australia. Albanese yang berasal dari Partai Buruh punya berbagai program. Ia ingin memudahkan warga untuk bisa berobat ke dokter, menstabilkan pekerjaan dengan upah yang lebih layak, menghadirkan biaya perawatan anak yang lebih murah, ingin memberikan masa depan yang lebih baik pada para buruh. Wah, selamat ya buat yang udah dilantik, semoga amanah. Dan semoga keseteraan bagi perempuan dan siapapun makin bisa tercapai ya. Boy Band Korea BTS datang ke Gedung Putih untuk bertemu Presiden AS Joe Biden. Kira-kira mereka bahas apa aja ya? 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 Boy Band asal Korea itu mampir ke Gedung Putih atas undangan dari Presiden AS Joe Biden pada 31 Mei 2022. Agenda mereka adalah membahas terkait inklusi dan representasi AS bersama Biden. Mengingat ada peningkatan tajam dalam kejahatan anti-Asia dalam beberapa tahun terakhir. After this briefing, they will join Presiden Biden in a discussion about Asian inclusion, representation, and diversity. As well as addressing an anti-Asian hate crimes and discrimination. As many of you know, the president has led a historic whole of government approach to combat racism, xenophobia, and tolerance intolerance. Mengutip NBC News, pada 2021 jumlah kejahatan kebencian anti-Asia melesat 339%. New York mencatat peningkatan 343% dari 30 kasus menjadi 133 kasus. Sedangkan di San Francisco ada peningkatan 567% dari 9 kasus menjadi 60 insiden. Wah, keren banget ya. Gak cuma berprestasi, BTS juga terlibat dalam kampanye kemanusiaan. Semoga aja sentimen ke semua ras gak cuma ke Asia bisa segera hilang dan kesetaraan bagi semua ras bukan sekedar slogan. Sekian dulu sarapan informasi dari Narasi Pagi. Besok, Narasi Pagi akan kembali hadir seperti biasa pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Have a great day and bye!